Namun dapat dibaca dari arah dolar Pahing-kali di bayang-bayang Dibuang keluar tadi Lemparan ke dalam untuk Kerasma Daya abim Baing lagi Masih baik Kurang cermat baik Lemparan ke dalam untuk Kota Malino Sudah dilakukan Tidak terkontrol dengan baik Oleh Hermansyah Lagi-lagi lemparan ke dalam untuk Kerasma Sudah laluan heading dan dilambah Kembali Kota Malino mencoba melakukan tegangan Dihabar dan diolah Lindo Bila menikahkan laporan pertandingan Lemparan ke dalam untuk Kota Malino Masih Kota Malino Umpan silamah sejak Tidak diberikan ruang gerak Kembali Tentangan gawang untuk Rasta Sudah dilakukan Disana ada Juhu Masih Juhu Dibuang-buang pemain bagang Daripada Kota Malino Kandas lagi Pelagaran Baru selalu lakon Allah Akbar Dini Zagir Kerjasama dengan Andi Rasta Lagi mencoba Balgung tegangan ke sana Dibuang-dibuang Apa yang terjadi Terlalu lama Tentangan gawang Untuk Kota Malino Rian Oh Panjang dari Wasip Beratanda Kick-off babak yang pertama Usai Dimana kedudukan Masih imbang 0-0 Di babak yang pertama Padasori hari ini Terima kasih 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 kick off Bebek yang kedua akan segera dimulai, dimana kedudukan masih imbang kosong maut, antara Rasta FC delegasi dari Desa Tambe, berhadapan dengan Kota Malino sama-sama dari Desa Tambe Desa Tambe Desa Tambe Desa Tambe Desa Tambe Desa Tambe dan merebutkan barisan pertahanan daripada kota Malino yang ditransform oleh kota Malino kembali terjadi perebutan bola di lapangan tengah empat tarik masuknya kini lemparan ke dalam untuk kota sudah lakukan BAB balik bola meninggalkan lapangan tergambingan lemparan ke dalam lagi untuk kota Malino menata Juhl kali sampai saja Juhl melebar ke Zager, Juhl lagi yang dipuji masih Juhl, umpan penegaris tidak mencuri saja oleh sepedaian daripada kota Malino dihantan dan dipuang ke luar lapangan pertandingan oleh menata tadi, lemparan ke dalam sudah lakukan Juhl kali ini masih Juhl mendatar saja ke Zager Zager, depan namun bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan tentangan gawang untuk kota Malino Rian Gaten kesebelasan eh penjaga gawang maksudnya Hedi Haris Monata Juhl masih Juhl pemain yang tinggi cantung ini dimiliki oleh Rasta dua kali ini Suradin apa yang terjadi lagi-lagi pelanggaran yang baru sedilakon oleh Suradin Ruben kembali dapat diculik dan adalah pemain-pemain daripada Rasta kembali Rasta mencoba menguasai bola lewat kaki Zager disana ada Pak Imam Ibu Juhl umpan pari ke Dayabit pasunya Andi Juhl pemain saja Dayabit masih Dayabit lagi-lagi Juhl ke depan kembali rasta ke Juhl sudah Madam Juhl Juhl pas Juhl Kalo terjadi perusahaan belan, lihat tangan-tangan. Kopa dari mencoba melakukan tekanan di sana dan menang. Wasit, wasit ada pergantian pemain dari Kopa Molino. Saifu keluar, masuk Agus. Lamparan dia menentuk Kota Molino. Sudahlah guang, heading tadi bola menengahkan lapangan pertandingan tantangan gawang untuk Rasta. Hari sekali ini, di sana ada Andi. Kurang cermat Andi kali ini. Masih terjadi kebutan bola, mau mata. Hei hei! Haris, Cul lagi yang ditunjuk. Rasta mencoba pelaku kepentingan suratik kali ini. Masih terlalu lama suratik di sana dan Andi. Masih andik umpan barikir Cul lagi. Masih Cul! Rasta! Rasta mencoba pelaku kepentingan. Rasta mencoba pelaku kepentingan. Lagi-lagi. Kampas lagi serangan demi serangan yang dibangun oleh Rasta kali ini. Kembali bersama-sama. Kota Molino. Limbo. Rasta mencoba dengan Maharius ke depan. Di sana ada Pak Imam di bujut. Andi kali ini, masih andik. Tidak ada di Ruben. Boleh tinggalkan lapangan pesan dengan lamparan di dalam sebuah-buahan. Dari abis yang ditunjuk. Masih dari abis ini. terlalu lama kembali limau kali ini ke depan takkan dibaca berkata kesempatan saudara Zul masih Zul dan minta menikmati bola seradinya Duel kali ini Zager mantan terus saya satu pemain dari Kota Melino kali ini mencoba mesej bola banner nomor 99 Ruben kali ini duel dengan Zager Agus pemain yang baru masuk berbahaya disana ada Ruben Upan Tarik berbahaya kembali diculik saja oleh pemain-pemain daripada Rasta dan habib kesalahan dengan Zul masih Zul terhabib lagi apa yang terjadi telah gerak yang baru saja dilakukan oleh pemain belakang atau katun kesedasan dari Kota Melina saudara landa kecanda para penonton tendangan bebas dihadapi oleh 2 orang pemain daripada Rasta dan dipagar betis oleh 3 orang pemain daripada Kota Melina diluar pada garis kotak penalti apakah Rasa limu terlalu lama terlalu lama hampir-hampir hampir saja tadi pendengar daripada bimbu dapat diantisipasi dengan baik oleh Rian penjaga gawang yang dimiliki oleh Kota Melina surat aku baru mencoba mengejar sudah baik terlalu sama dengan surat lagi-lagi pelanggaran yang dilakukan oleh menata surat ini pendeng dihabib menatar saja masuknya masih dihabib surat surat dibuang tadi lemparan ke dalam sudah lakukan baik yang dimiliki Rasta dapat merubah keindukan para penonton kita lihat dan kita saksikan sama-sama sudah lakukan berbah kembali terjadi beributan bola ini Kota Melina ke depan masuknya disana ada Akbar mencoba mengejar bola nah tidak dimiliki ruang basit ada berikan pemain daripada Rasta surat keluar masuk Bondan limbung pendek kejager pul lagi ke depan masuknya disana ada baik di bawah terjadi ke depan bola kembali ke panggung ke punggung 99 diculis sejajah oleh Andi lemparan di dalam bergerasa sudah lakukan baik seakhir kali ini berakhir lagi pelanggaran yang baru sejajah laguna lelamba kapten kesebasan daripada kota Melina dan menambahkan kartu kuning dari wasit yang memimpin pertandingan pada sereri tuara pemain daripada kota Melina melakukan pagar petis para penonton suri akan melakukan eksekusi tembangan bebas sudah lakukan pendek saya yang membentuk tadi namun kurang firma kali ini cu kembali hari masih kota Melina menempel dari sana ada kembali ke abu kali ini um pang dari saja dihalau kembali harus mencoba menghasil kembali untuk pendek cu masih cu rata menguasai bolas penuhnya dari abid lagi cu masih oh berbaik kembali karena selagi serangan demi serangan yang dibangun oleh rata cu ini agar terjadi bukan merupakan satu pelanggaran para penonton seolah 3 kembali lebaran gidarat sudah lakukan lindung Zul masih Zul dihantan tadi mematah Zul lagi kali ini masih Zul agar nomor punggung 18 kembali dihantan kembali kembali dimana kedudukan masih imbang 0-0 ponan yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas apakah rasta dapat merubah kedudukan para penonton kita lihat dan kita saksikan sama-sama coba dipagar peti seletiga orang pemain daripada monata sudah dilakukan disana ada lima melambut juga duel kali ini haris disana ada pemain daripada monata duel kali ini oh apa yang terjadi pelanggaran lima disana ada jing haris ini ambil bayar masih ambil sudah ditujuk berdek lagi ke haris yang didatangkan dari produgal oleh Muhammad Fari pemain 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 daripada Kota Mali berburu-buru di potong saja Agus kali ini arugan pemain yang kecil cukup mincah para penonton wasit ada perikiran pemain daripada rasta Andi keluar masuk haris kek kek membantur berbanyak kembali lemparan ke dalam untuk bondan kali ini disana ada haris yang ditujuk duel kali ini haris juhu lupa tarik dan semakin berburu-buru di sana ada haris yang ditujuk duel kali menarik juhu lupa 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 Haris datang membantu serangan Dibuang saja tadi Tindakan penyelamatan Masih membentur rumah-rumahnya Kembali lemparan ke dalam bentuk kota Malino Eto'o yang dituju Umpan tarik Eto'o Tapi disana ada baik Masih baik apa yang terjadi Lagi-lagi Pelanggaran Yang baru saja dilakukan oleh Menata Terlihat Di layar kecanda Terpemonton 4 orang pemain Daripada kota Malino Cada melakukan bagar betis Surahuan membentur Berbanyak Dua kali Berbanyak Di mana Di mana Serumasi Indang kosong Kota Malino Oh Hampir-hampir saja tadi Ini Serumasi kaki kiri Yang begitu keras Masih dapat di Antisipasi Menjaga gawang Daripada rasta Kembali Kota Malino Ruben pemain yang kecil Mengeliling Akbar yang dituju Kembali ke Kota Malino Ke depan maksudnya Kota Malino Tak membolehlah Dapat diketik Pertandingan penjaga Uyak Menirikan Yang dari Wasiti yang Memimpin pertandingan Pada saudari ini Berlutang lagi Kota Balak yang kedua Usai Di mana Kedudukan Imbang kosong Dan terjadi Terjadi Adu penalti 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 Penandau pertama Dari Kota Malino kemudian penandang pertama dari Rasta Jagir kemudian penandang kedua kemudian penandang kedua kemudian penandang kedua kemudian penandang kedua dari Rasta Haris kemudian penandang ketiga dari Kota Malino kemudian penandang ketua kemudian penandang ketua kemudian penandang ketua selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih